Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Seringkali kebaikan Allah kita pandangin yang sudutnya materi Allah itu baik kalau kita diberikan harta yang banyak Kalau kita diberikan tanah yang luas Jika hanya sekedar itu kebaikan Allah Maka sedikit orang yang mendapatkannya Padahal kebaikan Allah tidak pernah berhenti Kepada hambanya Oleh karena itu Pada jumpa hari ini Saya akan mengajak kita untuk melihat kebaikan Allah Dalam bentuknya non materi Justru itulah esensi kebaikan Allah Mari kita renungkan sebuah hadis Ada empat hal Siapa orang yang diberikan keempat hal ini Dia adalah orang yang diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat Kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat Ini berarti belum tentu yang menurut kita baik di dunia Baik juga untuk di akhirat Akan tetapi orang yang diberikan keempat hal ini Sudah pasti dia diberikan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat Apa itu empat perkara itu? Yang pertama adalah Orang yang oleh Allah diberikan hati yang pandai bersyukur Orang yang pandai bersyukur ada ungkapan My heart is my home Hatiku adalah rumahku Ketika kita memiliki hati yang luas Rumah yang kecil pun akan berasa luas Tapi ketika kita mempunyai hati yang sempit Rumah yang besar pun akan terasa sangat sempit Apalagi jika hati sudah sempit Rumah pun kecil Na'uzubillah ini namanya kiamat Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur Atas nikmat yang Allah berikan Di zaman sekarang banyak orang yang hartanya banyak Tapi miskin hati Orang yang sempit hatinya Biasanya dia tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Lebih celaka lagi dia tidak suka melihat orang lain diberikan nikmat oleh Allah Orang yang seperti ini adalah orang yang disiksa oleh perasaannya sendiri Na'uzubillah Ini yang pertama Ada pun yang kedua yaitu Walisa nanza kiron Orang yang lidahnya yang pandai berzikir Melihat segala sesuatu yang mengagumkan dia selalu berzikir Melihat luasnya jagad raya Melihat gemerlapnya bintang-bintang Dia selalu kembalikan semuanya kepada Allah Ini pun zikir Ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan Kita baca bismillah Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa Masya Allah Ketika kita melihat sesuatu yang hebat Subhanallah Ketika kita terkejut Astagfirullah Ketika kita berjanji Kita insya Allah Maka semua setiap langkahnya kembali kepada Allah Itu pun zikir Ada pun yang ketiga yaitu Wabadanan alal bala isobiro Orang yang diberikan kebaikan badan jasmani yang tegar Diberikan cobaan Yang banyak dia tetap bersabar Ini adalah orang-orang yang dikarunyakan oleh Allah Oleh karenanya itu Apapun yang diberikan cobaan kepada kita Kita harus tetap bersabar Kemudian ada pun yang keempat Yang terakhir yaitu Wazawzatan sholihatan Orang yang oleh Allah diberikan pendamping yang sholih dan sholihah Semoga kita semua Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Semoga kita diberikan pasangan Yang bisa membahagiakan kita Fidgini wa dunia wal akhirah Amin amin ya robbal alamin Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!